Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Rial kali ini saya akan membuat dinding bag rajut seperti ini ini bisa untuk kantungan kunci bisa untuk kantung telur ataupun tas boneka jangan lupa ya untuk selalu like, komen, subscribe dan share video ini disini saya memakai benang polycherry, 2 warna dan hakpennya yang nomor 2 kita buat snap knot rantai 5 kemudian kita sambung di lubang yang pertama dengan save step roll pertama rantai 3 di dalam lubang ini kita buat 3 debang croce 3 rantai pertama ini kita anggap sebagai 1 double crochet jadi ada 4 double crochet kemudian rantai 2 4 double crochet lagi selamat menikmati selamat menikmati ini sudah ada 2 pola seperti ini dan ada rantai 2 nah kita memerlukan 4 pola seperti ini jadi kita buat lagi 2 pola 4 double crochet rantai 2 4 double crochet rantai 2 lagi kemudian kita buat slip stitch di rantai 3 ini slip stitch lagi sampai ke dalam lubang sampai ke dalam lubang jadi 4 kali slip stitch lagi sampai ke dalam lubang 1 2 2 3 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 8 8 9 10 kemudian kemudian 2 double crochet kemudian 2 double crochet 2 nah disini ada 4 double crochet kita ikuti lagi diatasnya kita buat lagi 4 double crochet 1 1 2 3 4 1 2 di dalam lubang ini kita buat 2 double crochet 4 double crochet 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 kali 12 atau ketiga 123 kita buat rantai kemudian double crochet sekali lantai 22 double crochet nah disini ada 12345678 kita buat 8 double crochet kemudian di dalam lubang ini kita buat lagi dua double crochet kemudian rantai dua masih di dalam lubang sama kita buat dua double crochet lagi dua dua nah ini sama seperti tadi kita buat 8 double crochet kemudian di dalam lubang ini kita buat lagi dua double crochet dua lantai dan dua double crochet 8 double crochet dan begitu sampai dengan selesai terakhir kita buat slip stitch di rantai tiga yang pertama slip stitch lagi dua kali satu dua rantai tiga double crochet rantai dua dua double crochet di dalam satu lubang ini nah disini ada 12 double crochet kita buat 4 double crochet dulu satu 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 dua dua tiga kita skip sebanyak 4 1 2 3 4 nah ini sisanya ada 4 daba klose 1234 berarti kita mulai di sini ini kita lipat seperti ini kita buat lagi double cross 4 kali 1 2 3 kemudian di dalam lubang ini kita buat dua double cross lantai dua dan dua double cross lagi kemudian kita buat lagi 4 double cross satu dua dua tiga empat kita skip lagi empat lubang satu dua tiga empat dari sini nah ini kita lipat seperti ini kita buat lagi double cross 4 kali seperti ini nah ini kemudian di dalam lubang ini sama seperti tadi kita buat dua double cross 2 rantai dan dua double cross di sini lagi kita buat seperti tadi kita kerjakan sampai dengan selesai ya seperti ini kemudian kita buat slip stitch kita matikan benang kita putus benangnya ini benangnya sudah saya rapikan jadinya seperti ini kemudian kita ambil benang warna putih ataupun yang lainnya kita buat slip stitch kita buat slip stitch dulu kita mulai dari tengah sini dari lubang ini rantai 3 1 2 3 kemudian 1 double cross rantai 2 2 double cross kemudian kita buat 4 double cross kemudian kita buat 4 double cross kemudian satu lebih dua tiga negeri Sambil ditekuk seperti ini, 1,2,3,4, kita mulai lagi di tempat ini, kita buat 4 double crochet, 1,2,3, 4, di lubang ini kita buat lagi, 2 double crochet, lantai 2, 2 double crochet, masih di lubang yang sama, 4 double crochet, 1,2,3,4, kita skip lagi 4, 1,2,3,4, dan kita lipat seperti ini, disini kita buat lagi 4 double crochet, 1,2,3,4, kemudian kita teruskan polanya seperti tadi, sampai dengan selesai disini, kemudian kita buat slip step, lantikan benang, kemudian kita pilih benangnya, untuk row ke-6 dan ke-7, kita pakai benang warna coklat lagi, dan polanya sama seperti row ke-5, membuat talinya, kita buat slip knot, kemudian rantai 25, kemudian kita buat slip step di tiap lubangnya, kita matikan benang, kemudian kita gunting, nah ini kita buat 2 bagian, untuk membuat talinya, kita buat di lubang ini, dan lubang ini, ini talinya kita pakai jarum tapestry, untuk bagian sebelahnya, di sini kita jahit, jadi kita ketika letak, dan inilah hasilnya sudah jadi terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat Assalamualaikum